selamat siang selamat siang menjelang sore hari ini kita akan main kereta api lagi ada dompetahuan live kita masih latihan main kereta api kereta api kereta api masuk aja kita pilih kereta apinya yang ini belum ini sudah belum ya oh iya ini belum ini kita coba pakai api yang ini oke icebreaker oke ini sering ini ya sering scene nya sering hujan disini ya kenapa kok sering pakai yang hujan sampai ada petir menyambar oke kita tunggu masih loading icebreaker oh lewat ice lewat es guys lewat salju ternyata oke sudah di peron nanti kita sudah akan melewati salju guys ya oke oke kita duduk dulu oke oh belum kita nyalakan keretanya apa ini lcb on lcb kita duduk dulu oke terus apa ini middle nya kita pilih ke out keluar in maju b dan c lampu kita nyalakan terang master kita nyalakan oke kunci kita buka oke terus kita jalan kita tunggu perintah dulu oke ramp nya kita matikan oke jalan trotrol trotrol kita jalankan sampai 100 km oke 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 enggak kelop kita jalankan kita jalankan mulai bergerak kereta apinya berapa panjang gerbongnya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan kayaknya ya oke Hai nggak berisik ya hai 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 targetnya 100 km per jam kita masih speed lambat dulu waktu kita 35% kita naikkan jadi 52% pelan-pelan speed up mulai bergerak ini kereta listrik ya dari belakang tampak belakang keretanya bentuknya lucu agak agak bulat kotak-kotak ada agak bulat gitu Oh bagus nih keretanya Oh panjang banget itu keretanya tuh mulai kecepatannya sudah mulai meningkat ini speednya juga kenceng ya sampai 300 km per jam menurun satu persen oke tempatan sudah 70 km per jam kita tambah kecepatannya oke ini ada sekecil yang nemenin tempatan sudah 100 km per jam oke kita sudah 112-113 km oh kita naikkan 180 km guys ternyata guys targetnya oke kita naikkan lagi 180 km 180 km wah kenceng banget nih kalau 180 km 189 180 kita tambah kecepatannya kita tambah kecepatannya mungkin nanti kita kurangi volumenya ya karena volumenya sangat keras banget ini di kokpit ini di kokpit wah cepat banget ya keretanya kita lihat dari luar wah cepat banget ini nah kelihatan sama ini bayang-bayang oke ini keretanya oke ini keretanya warna putih stripe merah wah cepat banget nih keretanya kita nyalakan lampu kabinnya biar nggak gelap kita lihat terowongan nih guys lihat terowongan wah gelap banget nih terowongannya nih kalau di Indonesia jarang banget ya kita lihat terowongan seperti ini jadi kalau di Indonesia terowongan jarang banget dipakai karena memang masih banyak tanah kosong jadi masih bisa dipakai track kereta api sedangkan ini biasanya tembus gunung biasanya guys oke teman-teman kita sudah 158 km per jam coba total gasnya kita sudah 74% mungkin kita kurangi ya kita matikan throttle-nya sudah ada batasnya oke masih masuk terowongan lagi guys oke targetnya 180 km per jam masih masuk terowongan 175 km per jam turunan 0,7% nah itu guys tadi lewat gunung ternyata nah itu lewat gunung gunung yang ditembus oh kenceng banget ini sampai relnya batu-batu kerikil gak kelihatan ini kok tambah turun speednya FB nya kita matikan dulu karena nanti kalau dia habis ini dia akan mati sistemnya kita tambah kecepatan ini kalau yang biru ini habis nanti keretanya berhenti guys macet kapan hari pernah itu sampai berhenti di jalan keretapinya oke kita 100 maksimum 100% dia naik ke 180 kita tunggu 120 km per jam oke kita tunggu 120 km per jam wah cepet banget nih wah cepet banget ini masya Allah panceng ini ini kalau orang Indonesia yang menunggu di palang pintu kereta api kalau nyebrang kena hantam duluan sama ini terlalu cepat soalnya gak bisa menghindar berbahaya ini kalau ada di Indonesia tapi kereta cepat Bandung Jakarta kan sudah mulai ya mulai dirakit lewat ini guys lewat jembatan cepet banget ini oh masa teruangan lagi suaranya berisik di luar ya di dalam suaranya kedap mendekati 180 oke oke 180 oke sudah waduh kita harus full speed 300 km per jam gimana cepatnya ini target kita 300 km per jam tambah kecepatannya tambah cepat cepat banget ini tambah lagi 300,280 oke AFB ini apa ya saya belum tahu ya nanti kita cari tahu apa ini AFB sebenarnya AFB speed ini jangan dipakai semua nanti habis ini kalau habis berhenti keretanya oke guys 200 km per jam wah tambah cepat dari yang tadi padahal bukan kereta peluru ya tapi kecepatan 200 mantep dari belakang tampak dari belakang dari samping ini ya kabelnya kabel listrik dan ini yang pengaitnya di kabel listrik kadang ada percikan-percikan listrik di atasnya oke masuk terowongan sebentar nah kita tembus bukit lagi nyebatan lagi nyebatannya tinggi banget itu nah jadi kalau di Jerman seperti ini ya ini kayaknya bukan di Jerman kayaknya di Fukuda di Jepang ya nama Jepang cepet banget targetnya 300 km oh tambah ini kita kayaknya gunungnya yang di lewat yang kita ini kayaknya dalam bahkan lebar luas gunungnya karena terowongannya panjang oh gak terlalu tadi yang panjang yang panjang banget tadi gak terlalu kita lihat nanti gunungnya oh masuk lagi guys masuk lagi adik-adik ya lewati gunung gunung kita lewati jadi kalau di Indonesia itu kita itu melewati gunung di atas gunung kalau di luar negeri itu gunungnya yang ditembus jadi gak perlu repot lagi keretanya muter-muter keretanya nembus gunung jadi gak ada lagi jalur yang muter-muter kayak ular jadi lurus kenceng gunungnya diterobos diterobos wah lewat gunung lagi lewat gunung gunungnya ini 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 atap terowangannya dicor ya dicor semua bulat sempatannya tinggi tinggi banget ya oh besar banget gunungnya tuh oh realnya gak kelihatan ini tanda tanda mau mendekati perlintasan kereta api kalau kalau sudah nanti mendekati nanti dia akan kuning mobil-mobil disebelah kanan wah mobilnya gak kelihatan cepat banget ditinggalkan masuk masuk gunung lagi lewati gunung melewati gunung pakai kereta api cepat dengan kecepatan menuju ke 300 km per jam ini kita dapet poin ya dapet poin disini nanti poinnya bisa dibelanjakan masih nanti bisa beli kereta mewarnai kereta dikasih ornament atau hiasan aksesoris 174 km keluar gunung lagi kalian lihat wah gunungnya besar lagi oh memang daerah berbukit-bukit ya bergunung-gunung itu semua gunung semua itu jubatannya pun tinggi-tinggi di bawah ada kendaraan ada mobil-mobil lewat suaranya kecil ya karena ini terlalu kenceng sekali suaranya suara kereta apinya jadi nanti kayaknya suaranya kecil banget oke speednya kok turun ini throttle udah maksimum tambah AFB speednya tambah maksimal 280 wah terlalu panas kayaknya ini kenapa speednya turun ya sampai habis ya kita tambah kecepatan oke 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 tambah turun ya eh kita melewati kereta api lain kecepatan tambah menurun ada apa ya guys ya teman-teman ada yang tahu ini kenapa oh kita naik ternyata guys kita naik ternyata kita speednya turun karena naik 1,3% teman-teman sampai teman-teman semoga tidak macet Seperti kemarin sampai berhenti Pujuk Gunung lagi Sudah di naik ya Ini sudah mulai naik lagi Sudah jalan 0,4% Sudah jalan 40 km Sudah jalan 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 j yo yang belum bubuk siang bisa bubuk siang sekarang karena sudah waktunya siang ya jadi harus bubuk siang jadi jangan lupa guys yang siang itu harus bubuk harus tidur biar badan itu segar yo adek bubuk bubuk sana ini kita kurangi speed eh kita kurangi suara ya coba kurangi suaranya kok terlalu ini ya terlalu keras bau 100% oke kita kurangi 67% Yes Oke target masih 300 km belum tercapai ini sekarang turunan tambah cepat ya turun 1,2 persen cepat ini Oh lewati gunung-gunung ayo target harus terpenuhi 300 km per jam tadi sudah 280 loh tinggal sedikit sebenarnya kenapa? ada adik disini lihat kereta api suka kereta api ya? iya deh iya suka kereta api kenapa suka kereta api? kenapa anak kecil selalu suka kereta api itu jadi pertanyaan setiap orang kenapa anak-anak kecil selalu suka dengan kereta api Oh kita melewati peti kemas peti kemas peti kemas petan ada mobil dibawahnya tadi cepat banget ini masuk terowongan lagi berapa terowongan tadi ya sudah ya wah banyak sekali terowongan yang direwati oke keluar terowongan masuk terowongan lagi masuk terowongan yang depan sudah masuk duluan yang belakang belum masih mengekor oke 285 naik lagi ternyata guys naik 0,8 persen akhirnya kecepatannya turun ini jalannya menanjak turun 0,2 persen jadi 284 jadi 286 tadi sudah penurunan kecepatan penurunan speed naik lagi 285 ayo target 300 km nanti jam oh mau masuk terowongan lagi guys cepat banget gerbongnya banyak ini yang belakang belum masuk masuk gua masuk gua lagi eh terowongan ya bukan gua gua mah nggak bisa dirapati kereta api ini nanti judulnya memecah es tapi kok nggak ada saljunya ya ada kincir angin listrik besar raksasa oke masuk terowongan lagi kecepatan 295 km per jam 256 menuju angka 300 bisa ya 300 km per jam wah cepatnya kayak apa bang kita naik mobil aja 100 km per jam udah cepet ya udah sampai 300 km per jam oke wah dekat udah 100 oh iya ini jerman ini ya jerman di worst block masih 117 km wah ini gunungnya juga gunung besar ini nggak kelihatan ya gelap sekali guys ini teman-teman keretanya sudah pakai wih molybee nih molybee 300 ini kita trototal udah kita off-kontrol lalu cepat ya oh karena turunan guys turunan 1,2% makanya dia tambah cepat melebih dari speedometernya yang cuman 300 nah menurun nih guys jalannya menurun sangat-sangat gelap ini oh tambah turun 1,3% dari yang 1,2% tambah turun lanjut ini kayaknya mau naik ini jalanin mau naik kayaknya mulai turunin mulai berkurang penurunannya dari yang 1,3% ke 0,6% akan naik kan nah rata naikin naik gunung mulai berkurang kecepatannya masuk terowongan lagi masuk terowongan lagi ya susah nanti kalau cepat-cepat ini jauh banget ini ya 108 km tadi aja 40 km lama banget ada penurunan kecepatan jadi 288 karena menanjak 1,2% tadi dan gas kita kosongkan kita lepas panel gas tambah naik tambah naik 1,3% tambah turun speednya 285 throttle keadaan penuh tidak ada panel-panel yang mencurigakan indikasi keterangan panel wah lama ya masih 106 km 1% ngeri-ngeri sedap nih kecepatannya kelihatan masinisnya nih ini gimana berhentinya nanti ya kecepatan tinggi kayak gini kita tambah speednya maksimal 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 masih lama ya ini ada naik lagi jangan biarkan terlalu panas mesinnya kalau panas dia berhenti oke jauh paket ini masih 101 km rem ya speednya kok tambah tambah turun oh iya ini naik lagi guys ngantuk ya guys sudah siang jadinya ngantuk cepat banget terima kasih ngejar kereta api susah juga ya jadi masinisnya ini karena speednya terlalu tinggi nanti remnya bagaimana kita gak tau kita ngek remnya dikurangi waktu mungkin udah 20 km atau 10 km masih jauh banget ini kalau ditinggal makan masih bisa kita save dulu mungkin bisa ya mungkin ya kita coba kita lihat ada fitur save nya ada guys ada guys yang baru lihat ini mungkin enggak tahu game siapa gamenya World Train Simulator 3 yang ketiga yang kedua ada kita menuju 200-300 km lagi biar tambah cepat ya oke kita di slow down kurangi kecepatan sampai 100 eh bahaya ini apa ini tidak terlalu terlalu cepat ini wah terlalu enggak ngasih kabar ini kenapa baru ngasih tahu sekarang kau cepat ini gimana sih ini wah kelewatan nanti kita ini terlalu cepat guys waduh keretanya goyang terlalu cepat ini guys tahu cepat ini gimana sih kenapa enggak ngasih tahu aduh aduh lebih nih lebih kenapa enggak ngasih tahu hai 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 ini salah gamenya ini kenapa baru ngasih tahu sekitar berapa 3-4 km ini tadi masih panas ini mesinnya remnya masih panas guys kita pakai emergency brake rem darurat aduh gimana sih gimana sih gamenya ini ngasih peringatan kok 4 km 3-3 km sebelum berhenti grade-nya masih terlalu panas ya kita tunggu mana sih terlalu panas ini guys oke mungkin untuk sekarang berhenti disini dulu mungkin kita bisa lapor ke developer game-nya ya karena ngasih peringatan sangat dekat sekali karena kita masih pakai speed yang tinggi oke kita akhiri sampai sini dulu kita sambung lagi di lain waktu terima kasih selamat siang menjadang sore terima kasih 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 terima kasih